Shalom, pegang firman selalu. Pagi ini saya membaca sebuah ayat yang sungguh menguatkan hati saya, yaitu yang terdapat di dalam 1 Korintus Fasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah dalam ayat ini kita melihat 4 hal, 4 prinsip penting dalam hidup kita. Yang pertama adalah bahwa apapun yang kita alami, itu firman Tuhan katakan adalah sesuatu yang biasa. Kita tidak akan lebay, kita tidak akan melebih-lebihkan, bahkan sampai kepada wabah virus Corona. COVID-19 ini pun dalam kacamata Tuhan tidak merupakan sesuatu yang istimewa. Itu berarti bahwa badai ini pasti berlaku. Dan yang kedua, Allah kita setia. Itu berarti bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita barang setiap. Ia tidak akan melupakan kita barang sekejahat. Kita ada di dalam perlindungannya, pertolongannya, kekuatannya, kasihnya. Oleh karena Allah itu setia, maka sudah sepatutnya juga kita setia kepadanya. Dan ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Itu berarti bahwa seberapa kekuatan kita, Tuhan tidak akan memberikan masalah, pergumulan yang melebihi kekuatan kita. Dan yang bagian terakhir dikatakan pada waktu kita dicobai, ia akan memberikan kepada kita jalan keluar. Di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak ada jalan buntu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak ada yang namanya putus asa. Di dalam dia selalu ada jalan keluar. Asal kita melekat dengan dia dan kita meminta kekuatannya, kita meminta hikmatnya, di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Sehingga kita dapat menanggungnya. Nah biarlah kiranya firman Tuhan pagi ini menolong kita untuk kita benar-benar melekat rap dengan Tuhan. Dan ketahui lah bahwa yang kita alami tidak akan melebihi kemampuan kita. Kita bisa tetap kuat dalam iman. Karena bersama Tuhan, kamu bisa. Tuhan memberkati. Terima kasih.